Kemudian apa lagi yang kita bisa kerjakan? Tadi saya membahas tentang serat-serat tadi kan, atau mungkin tentang bakteri lah tadi ya. Kita bahas bakteri dulu deh. Bakteri-bakteri bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber sebenarnya. Yang paling gampang itu makanan fermentasi. Coba mulai sekarang rutinkan makanan fermentasi. Contohnya apa? Tempe, tape, fermentasi kan? Apa lagi? Roti itu aslinya fermentasi, cuman karena terigu pak. Jadi akhirnya saya bikin dengan tim saya itu roti yang tidak berbasiskan terigu, tapi menggunakan beberapa jenis tepung non-gluten. Bapak ibu bisa bikin juga tuh, pakai mokaf, singkong, pakai sagu aren, pakai sorghum, sama pakai tepung beras. Itunya tepungnya, bisa ternyata. Dan enak, tetap enak. Jadi akhirnya bau roti itu kembali ke bau roti zaman dulu. Dia bau asam. Itu roti yang benar. Sekarang kan rotinya tidak ada bau lagi. Banyak kan malah justru bahan kimianya. Nah itu ya, jadi bakteri tadi. Ada tadi tempe, tape, ketan, itu kan fermentasi tuh. Termasuk juga makanan-makanan fermentasi seperti, apa itu namanya? Tauco. Tauco kan fermentasi tuh. Tauco fermentasi. Atau kalau Jepang kan miso. Itu fermentasi tuh. Ya, kemudian apa lagi? Kalau Korea punya, cuman kita gak cocok mungkin untuk perut orang Indonesia kimchi. Ya, kimchi. Ya, karena itu makanan-makanan fermentasi kayak begitu tuh makanan yang sangat baik sebenarnya buat pencernaan kita. Itu. Kalau gak ada itu, Bapak-Ibu sekalian coba mulai rutinkan makan makanan atau bukan makanan. Mengkonsumsi cairan-cairan probiotik atau fermentasi. Contoh cuka. Cuka tuh. Ya, termasuk cuka itu saya tadi di, tadi malam di Al-Falah itu saya bilang itu salah satu cara yang paling mudah dan efektif untuk mencegah lonjakan gula saat orang makan bahan-bahan berbasiskan gula olahan. Cuka. Cuka apa? Bukan cuka dapur ya. Bukan cuka dapur tuh sintetik dia. Yang saya maksudnya cuka apel, cuka madu, cuka nanas gitu loh. Itu. Jadi misalkan air kayak begini nih. Contoh, dok saya belum mohon maaf. Saya belum bisa meninggalkan tepung-tepungan itu. Karena kalau saya tinggalkan hati saya sedih. Misalkan gitu lah. Lebahnya gitu loh. Misalkan. Ya, gak apa-apa udah makan aja. Tapi kan saya gak kehabisan akal. Ya, supaya gak terjadi lonjakan gula habis itu. Maka Anda campurkan air kayak begini dengan satu sendok makan atau satu sendok teh cuka. Apel atau cuka madu, cuka nanas. Itu. Itu akan mencegah terjadinya lonjakan gula setelah Anda makan tepung-tepungan tadi itu. Itu powerful yang luar biasa. Itu saya baca orang seorang. Dia bukan dokter tapi biotek sepertinya. Dia meliti orang-orang yang makan roti, roti-roti terigu gitu. Itu dilihat sama dia setelah satu atau dua jam itu angka atau kenaikan gulanya setelah dia makan gula olahan. Macam-macam dia teliti itu. Dan ternyata itu naik semua tuh. Sup naik kayak begini. Makanya kalau sudah naik kayak begitu biasanya karena tubuh terlalu over beban gulanya, tubuh minta rehat. Tentu kita. Nah, dengan dikasih cuka tadi itu beberapa sekalian, ya itu ternyata grafiknya itu landai dia. Itu landai. Makanya kalau tadi Anda, tadi saya cerita tentang yogurt dikasih bengkuang, dikasih ubi jalar tadi. Ya, atau yang tadi beberapa yang pangat. Itu sebenarnya mencegah supaya tidak terjadi lonjakan gula. Itu sebabnya kalau Anda pengen tidak berat beban tubuh dalam memetabolisme gula ketika masuk. Salah satu cara itu bisa pakai cuka, yang pertama. Yang kedua apa? Makan sayur dulu. Jadi urutannya kalau makan itu supaya tidak terlalu berat beban tubuh kita dengan konsumsi makanan tadi itu adalah dengan cara makan sayur dulu. Habis makan sayur, makan protein. Setelah makan protein baru carbs come less. Karbonya terakhir. Jadi makan karbu itu dikit-dikit aja, gak usah banyak-banyak. Gitu kata dia. Urutannya kayak begitu. Kalau tidak makan sayur dulu, boleh buah dulu. Itu disebutkan Allah dalam surat al-wakiyah. Jadi kalau sekarang saya tanya, Anda bayangkan ketika orang makan nasi goreng satu piring, ada bakwan dua, ada kerupuk, sama habis itu dia makan minum este. Kira-kira dimakan apa sama dia? Gula semua kan? Gula semua. Akhirnya terjadi apa? Ngantuk, pasti ngantuk. Itu belum cerita minyaknya loh. Nasinya gula. Bakwannya gula. Kan terigu kan? Kerupuknya gula. Kadang-kadang tambah sosis lagi. Atau apalagi macam-macam gitu kan? Gula semua gitu kan? Terigu kan? Habis itu minum este. Pakai gula lagi. Wajar ngedrop dia badannya. Minta istirahat. Ngantuk. Jadi bagusnya kalau Anda makan kayak nasi goreng gitu kan ada yang tinggi serat setahu saya dalam nasi goreng itu acarnya. Acar sama cabai. Jadi banyakin acarnya. Mungkin separuh piring 34 piring itu acar aja semua. Satu dua sendok nasinya. Wah itu dijamin tidak ngantuk. Serius. Cobain aja. Bahkan kepedesan gitu. Gitu lah. Ya. Gitu ya. Itu beberapa jenis makanan fermentasi. Ya makanan fermentasi. Termasuk juga. Ini apa ini? Oh ini air sere lemon. Ya. Makanan fermentasi. Masukin dalam menu Anda tiap hari. Berarti kita bagus dong makan tempe. Bagus sih. Tapi kalau bisa jangan digoreng. Dibacem. Dikukus. Ya. Macem-macem lah. Ya. Atau mungkin kalau yang viral-viral di mana-mana itu makan tempe pakai kurma itu. Ya. Enak juga sih sebenarnya. Boleh mencobain. Ini cobain deh. Enak kok. Jadi akhirnya rasa tempe itu kalah dengan kurmanya. Ya. Itu juga bisa tuh. Atau juga bisa dibikin kayak tadi kolak tempe. Bukan kolak apa. Jus tempe gitu-gitulah. Masukin menu. Kemudian apa lagi yang bisa Bapak Ibu berikan pada tubuh kita. Itu kan bakterinya tuh. Makanan-makanannya dia. Banyak sekali makanan dia. Ya. Madu, kurma, air kelapa juga tuh makanan dia tuh. Ya. Makanan si bakteri tadi. Jadi air kelapa kayak begini. Ya. Mau kelapa tua, mau kelapa muda. Kalau saya biasanya. Kata guru saya ngajarin. Dia bilang. Jadi dia bilang. Kalau mau ini tuh dia optimal. Mal dia bilang. Masukin hanu. Madu. Dia bilang. Masukin madu. Nanti diaduk-aduk dulu. Tunggu sebentar bangsa 15 menit. Biar dia larut sempurna. Abis itu diminum. Baru diminum. Kata dia begitu. Ya. Apalagi mungkin ini. Anda campurkan lagi mungkin dengan. Sedikit. Sedikit aja garam. Sedikit aja. Ya. Atau mungkin dicamburkan lagi dengan toppingan. Misalkan kita kan keren tuh. Kenyang minum kayak beginian. Ya. Kenyang. Karena memang. Dalam air kelapa ini kan ada bakterinya juga. Dan medianya bakteri itu memang air kelapa. Ya. Maka kalau kita lihat probiotik-probiotik itu. Biasanya dia menggunakan air kelapa. Air kelapa. Nah. Supaya tadi gak lemes. Biasanya kan abang orang kan banyak. Minum air kelapa. Katanya kan lemes. Biasanya saran saya itu. Kalau gak dikasih madu sama garam tadi terdikit. Kalau gak minum air kelapa tua. Air kelapa tua Anda minum. Nanti airnya minum. Kelapanya Anda makan. Seperempatnya aja sehari. Ngemil kelapa. Ya. Kelapa tua. Ya. Nanti cacingan gitu kan. Saya sudah tebak. Apa isi otak Anda. Jangan fitnah dia lah. Ya. Kelapa tua itu bagus buat yang mau. Jantungnya sehat. Makan. Seperempatnya aja gak banyak-banyak. Mau dibikin. Mau dimakan seperempat boleh. Mau dibikin apa namanya. Diparut. Nanti kelapanya dimakan boleh. Atau dibikin susu santan. Coconut milk. Nanti bikin cappuccino-nya. Pakai santan. Gak enak. Tapi bisa enak sih. Saya pernah nyobain. Bisa enak sebenarnya. Asal jangan terlalu banyak santannya. Beberapa udah pernah bikin. Ya. Saya pernah di Jakarta itu beberapa cafe itu. Mereka pakai santan. Ya. Untuk bikin cappuccino-nya atau latte-nya pakai santan. Jadi lemaknya sehat. Bukan lemak dari dairy. Dairy kan. Susafi. Bisa. Ini sampai jam berapa Ustaz? Hampir habis. Henti puas. Ini lemas. Gitu ya. Gitu ya.